Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Yahya Pada materi kuliah potensi bahan galian non-logam di minggu keempat Di segmen pertama ini kita akan bahas tentang genesa dan juga kederapatan aspal di dunia Jadi aspal sendiri itu seperti kita telah kita pelajari bahwa Bisa berasal dari natural, artinya sudah terbentuk di alam Ataupun dari hasil produk akhir dari penyulingan minyak bumi Aspal umumnya digunakan sebagai lapis, pengikat, pemeliharaan, penunjang dan juga peningkatan Pada material-material konstruksi baik itu jalan raya maupun jembatan Di Indonesia sendiri aspal ditambang di Pulau Buton dimulai sejak tahun 1925 Tetapi produksi aspal sendiri sudah mulai menurun sejak tahun 1987 Kemudian aspal sendiri itu sangat menentukan pembangunan dari suatu negara Karena semakin banyak pembangunan maka konsumsi aspal itu akan meningkat juga Permasalahnya aspal alam itu harganya kurang kompetitif dibandingkan aspal hasil penyulingan minyak bumi Kemudian di beberapa negara terminologi aspal itu disebut sebagai bitumen Kemudian ada yang disebut sebagai tar ataupun pitch Dan juga beberapa negara lain menyebutnya sebagai aspal Aspal sendiri itu merupakan sekelompok material yang terdiri dari hidrokarbon Artinya mempunyai begus karbon dan juga hidrogen Kemudian bisa dilebur atau fusible dan juga bisa mencair dalam karbon disulfida Kemudian warnanya itu hitam, kadang-kadang berwarna keabuan-abuan Dan umumnya berbentuk solid ataupun semi-solid Secara umum aspal sendiri itu akan lunak jika dipanaskan Dan akan kembali menjadi padatan ataupun solid ketika sudah mendingin Kemudian bicara tentang aspal Dimana saja aspal bisa terbentuk Umumnya aspal itu bisa terbentuk di ketika kita sedang melakukan eksplorasi minyak bumi Ataupun sebagai bitumen langsung ataupun sebagai produk dari batubara Jadi ada yang bersifat aloktonus dan juga autoftonus Dimana aloktonus ini terdiri dari crude oil dan juga bitumen Disinilah terbentuk aspal Sedangkan autoftonus itu dicerikan oleh adanya batubara Dimana batubara ini ada yang sifatnya sapropelik Yaitu sifatnya anaerobik tidak membutuhkan udara Ataupun humik Atau yang membutuhkan udara Disini aspal, bitumen itu terdapat di aloktonus Yang termasuk dalam bersama-sama dengan minyak bumi Kemudian ini adalah sumber daya dan juga Sumber daya terka Yang ada di beberapa negara Antara lain di Nord Amerika, di South Amerika, Eropa, Asia, Afrika Middle East, Timur Tengah, dan juga di Southeast Asia Di Indonesia sendiri, dari referensi tahun 1990 Indonesia itu sudah memproduksi sekitar 10 million barrel aspal Kemudian dari proses distilasi minyak bumi Dengan proses pentahapan ini Jadi perbedaan ini adalah menunjukkan temperatur Ketika proses penyelingan Mulai dari 40 derajat Kurang dari 40 derajat Hingga lebih dari 600 derajat Pada temperatur kurang dari 40 derajat Maka akan bisa diekstraksi gas alam Kemudian ada petroleum Ada naftalen Kerosin Kemudian meningkat menjadi diesel Lubricating oil Ataupun minyak lumas Fuel oil sebagai bahan baku minyak bumi Bahan baku minyak bensin misalkan Dan juga residu Disinilah aspal terbentuk Jadi crude oil akan masuk Kemudian mengalami proses pemanasan Secara bertarap dalam sebuah tungku Dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan secara bermacam-macam Kemudian aspal minyak bumi itu bisa diperoleh dari minyak bumi yang berbagai kadar Jadi masing-masing minyak bumi di masing-masing lokasi itu mempunyai karakteristik Kita bisa melihat seberapa banyak aspal itu dihasilkan dari produksi minyak bumi Disini kita lihat Misalkan di Venezuela Bitumen ataupun residu ini mempunyai porsi yang cukup tinggi Berbeda dengan minyak bumi yang dihasilkan di Nigeria ataupun di Arab Dimana jumlah aspalnya itu jauh lebih sedikit Disini kita bisa lihat Ada perbandingan antara gas yang lain Kerosin, gas oil, heavy gas oil, dan juga residu yaitu aspal Dan ketika dianalisa Umumnya ini adalah contoh dari komposisi elemen karbon Pada minyak bumi, gas alam, dan juga kerosin Kita bisa lihat karbon pada aspal itu cukup tinggi Tetapi kita bisa lihat disini jumlah nitrogen dan juga jumlah oksigennya ini jauh lebih tinggi dibandingkan minyak bumi Kemudian di buton sendiri ini diduga aspal itu muncul karena adanya pengaruh tektonik Karena aspal di buton ini terakumulasi di sepanjang zona sesar Dan ada di daerah yang berasosiasi dengan batu gamping Kita akan lihat di pertemuan berikutnya bagaimana aspal di buton itu bisa terjadi Kemudian semula terkandung dalam batuan induk Kemudian bermigrasi melalui dasar Dan mengimpregnasi ataupun mengisi rekan-rekan di batuan sekitarnya Kalau di dunia, sebakan aspal alam itu terbesar dijumpai di Trinidad Mempunyai luas sekitar 57 hektare dengan kedalaman hingga 65 meter Di Indonesia ini paling hanya sekitar 10 meter saja Kemudian secara umum, jadi aspal itu bisa terbentuk karena adanya perjalanan fraksi yang ringan dari minyak bumi Sedangkan fraksi yang berat itu akan mengendap di bagian bawah Jadi minyak bumi itu cenderung naik ke permukaan Gasnya juga, sedangkan aspal itu akan mengendap di bagian bawah Kemudian secara perlahan-lahan, aspal itu terbentuk secara proses fraksional alami Jadi mengalami proses fraksinasi Dan terbentuk di sekitar cegungan minyak bumi Kemudian material aspal itu akan naik, membentuk danau Dan mengisi rekan-rekan batuan Ataupun deposit yang mengandung campuran aspal dengan bahan mineral yang lain Jadi tidak hanya dengan batu gamping Tetapi bisa juga dengan material lain Misalkan batu pasir Ataupun dengan material lainnya Ini adalah contoh lokasi di mana aspal itu ada di dunia Contohnya misalkan di Albania Kemudian di Amerika, misalkan di Kentucky, Texas, Oklahoma, dan seterusnya Kemudian cadangan terbesar ada di Trinidad dan Tobago Dalam bentuk danau Dan di Eropa sendiri itu ditemukan di Perancis, Jerman, Italia, dan juga Swiss Ini adalah contoh salah satu penambangan aspal yang dilakukan secara underground di Swiss Kita bisa lihat ini adalah rumah-rumah tempat masuknya penambangan aspal Kemudian batuan aspal juga dijumpai sebagai deposit dari bituminus batu pasir dan juga kapur Sehingga kita harus tahu bahwa aspal tidak hanya hasropnya adalah batu kapur Tetapi ada juga batu pasir Sehingga ketika ditambang Maka kita mencari batuan yang umumnya berpori Kemudian persiapan aspal kemungkinan ditempatkan dalam batuan asal Sebagai minyak bumi Yang dikonversikan dalam bentuknya sekarang dengan polimerisasi alam Jadi bisa juga minyak bumi kemudian ditambahkan sebuah polimer Kemudian aspal akan terbentuk Ini sudah saya sampaikan tadi Di alam, Trinidad Tombago adalah penghasil aspal terbesar Aspal alam disuling dengan menguapkan air dan digunakan untuk berbagai material yang kedap air Tapi sekarang cadangannya cukup besar tetapi harganya masih belum kompetitif Jadi selain terakumulasi dalam danau-danau dan juga dalam batuan Aspal juga bisa masuk dan menjadi unsur yang ditambang di sana Dalam sebuah bitumen Sebagai contoh kita lihat disini ada batu aspal kapur yang terdapat di batu gamping Limestone Dimana kadarnya itu sekitar 9-12% Kemudian ada sandstone, natural sandstone rock asphalt itu kadarnya 7% Kemudian bisa juga dia terproses dari natural sandstone rock asphalt Bercampur dengan semen-semen yang ada di aspal Jadi aspal itu akan mengisi tekan di batu pasir dan menjadi semen di dalam batu pasir tersebut Kemudian merosesannya bisa dilakukan dengan cara dibakar Kemudian dibawakan airnya sehingga tersisa residunya Bisa juga ketika sudah terakumulasi dalam dapan yang masif Dia bisa langsung di ekstrak Demikian yang bisa saya sampaikan Pada materi kali ini Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya Untuk mengetahui bagaimana kondisi pertambangan aspal di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih